Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Rika Semnewati kita masih membahas tentang soal Prites PPG tahun 2022 kali ini kita akan membahas soal pedagogik bagian yang ketiga baiklah teman-teman sebelum kita lanjut please di subscribe terlebih dahulu channel ini agar mendapatkan nanti pembahasa-pembahasa soal mengenai PPG baik nanti di UP ataupun Prites PPG di tahun 2022 ini khususnya di bidang bahasa Inggris baiklah kita masuk ke soal yang pertama pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK C. Berkembangnya massive online open course D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas E. Standar kompetensi guru yang meningkat nah disini teman-teman harus tahu dulu ya yang dimaksud dengan disrupsi pendidikan itu adalah kita bisa memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar sehingga pewarisan ibu pengetahuan dan kompetensi dapat berlangsung secara kontinu tanpa harus selalu bertatap muka di kelas nah jadi era disrupsi pembelajaran ini akan membawa peserta didik kita pada berbagai kemudahan dalam belajar fenomena pembelajaran yang menyebabkan era disrupsi pendidikan itu adalah berkembangnya massive online open course jadi jawabannya nomor 1 itu adalah C soal yang nomor 2 guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi B. Memfokuskan diri kepada penguasan materi pembelajaran C. Memfokuskan diri kepada penguasan aplikasi komputen kontemporer D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran nah disini dijelaskan kalau dalam abad 21 itu guru itu menekankan kepada pengembangan keterampilan pembelajaran siswa jadi itulah proses pembelajaran kita di abad 21 jawabannya nomor 2 itu adalah D soal yang nomor 3 generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek manakah pernyataan berikut mencermin dengan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z jadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya generasi Z ini adalah sebuah istilah saja generasi Z itu adalah generasi zaman sekarang atau istilahnya atau generasi zaman now oke baiklah yang optionnya yang A mengurangi jam pelajaran tetap muka B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik E. Meminta peserta didi untuk tetap fokus kepada guru jadi cara ataupun strategi yang tepat untuk proses pembelajaran untuk generasi zaman now itu adalah mengemas materi ke dalam topik-topik kecil sehingga mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru metode ceramah itu tidak dianjurkan lagi diajarkan kepada anak-anak pada masa sekarang jadi jawaban yang nomor 3 itu adalah C soal yang nomor 4 berikut ini merupakan ciri generasi zaman yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual B. Menyukai musik dan mendengarkan radio C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya D. Suka membaca teks dari buku elektronik E. Tidak suka berkolaborasi dan sering terung menyandiri jadi salah satu ciri generasi Z itu adalah mereka menyukai komunikasi berbasis visual nomor 4 jawabannya adalah A. Soal nomor 5 guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional E. Peserta didik dapat belajar mendiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru jadi untuk jawabannya nomor 5 ini adalah C. dimana pembelajaran abad 21 itu pasti ataupun juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip pada proses pembelajaran soal yang selanjutnya guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21 penyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi jadi dalam proses merancang pembelajaran abad 21 ini guru itu sebaiknya membuka peluang perubahan strategi dan materi jadi guru itu harus bersifat aktif untuk mencari materi-materi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita tidak boleh memaksakan sebuah materi yang tidak bisa kita berikan kepada siswa itu jadi kita harus merancang terhadap perubahan strategi dan materi yang dibutuhkan oleh siswa kita soal yang nomor 7 pembelajaran nama 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali penyelesaian masalah berpikir tinggi dan kolaborasi keterampilan komunikasi keterampilan belajar dan metakognisi pengembangan keterampilan belajar mandiri tanggung jawab dan mensita penguasaan aplikasi komputer penuntasan materi dan pemahaman teknologi mengembangkan kreatifitas daya inovasi dan keterampilan kognisi jadi untuk pengecualiannya adalah penguasaan aplikasi komputer penuntasan materi dan pemahaman teknologi jadi ini bukan yang harus dikuasai oleh anak jadi di abad di pembelajaran abad 21 ini tidak menekankan pada penguasaan aplikasi komputer ataupun penuntasan materi dan juga pemahaman mereka tentang teknologi jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah D soal yang nomor 8 modal pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A bermain peran dan simulasi B pembelajaran berbasis proyek C pembelajaran konteksual D pembelajaran kooperatif E pembelajaran diskusi online untuk yang soal nomor 8 ini B pembelajaran berbasis proyek jadi kata kuncinya disini adalah menghasilkan produk jadi untuk menghasilkan produk itu berarti menekankan pada pembelajaran berbasis proyek jadi soal yang nomor 8 itu jawabannya B soal yang nomor 9 rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan google drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A penilaian terhadap peserta didik B pemahaman terhadap peserta didik C strategi pembelajaran D pemahaman materi pembelajaran E pengelolaan pembelajaran jadi yang untuk yang nomor 9 itu adalah jawabannya adalah C itu strategi pembelajaran jadi guru membuat sebuah google drive yang mana nantinya hasil dari peserta didik dapat disimpan dengan baik sehingga nanti teman-temannya juga bisa memberikan saran dan juga kritikan terhadap hasil karya yang mereka sajikan itu termasuk salah satu strategi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru jadi untuk nomor 9 itu adalah jawabannya C nomor 10 seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton tindakan guru merupakan penerapan tipek dalam domain A rancangan kurikulum B pengelolaan pembelajaran C upaya memahami peserta didik D memahami materi pelajaran E merepresentasikan data nah disini dikatakan bahwa penerapan dari tipek itu dengan menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton itu merupakan domain dalam memahami materi pembelajaran jadi guru memberikan animasi ataupun sebuah video yang mana nanti tujuannya siswa dapat memahami materi pembelajaran itu dengan menggunakan strategi yaitu menggunakan animasi video yang merupakan salah satu bentuk tipek jadi yang nomor 10 itu adalah jawabannya D nomor 11 paradigma dan keyakinan guru memengaruhi cara guru bertindak berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif B pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten C pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif D guru aktif memfasilitasi peserta didik peserta didik menespon E pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif jadi untuk yang nomor 11 ini jawabannya adalah C pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif jadi di abad 21 ini kita sebagai seorang guru menuntut peserta didik kita untuk belajar lebih aktif belajar sendiri walaupun guru tetap aktif ataupun menggunakan yang namanya metode celama jadi pembelajaran di abad 21 ini kita sudah berpusat kepada peserta didik yang disebut dengan student center dan tidak lagi menggunakan teacher center ini nanti peserta didik bisa mencarikan ataupun mencari materi yang mereka butuhkan dari sumber-sumber yang mereka dapatkan di sekitar mereka baiklah teman-teman kita masuk ke soal yang nomor 12 memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik moral sosial kultural emosional dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. pedagogi B. kepribadian C. sosial D. profesional E. semua benar jadi yang untuk nomor 12 itu adalah pedagogi soal nomor 13 menunjukkan atas kerja tanggung jawab yang tinggi rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi A. pedagogi B. kepribadian C. sosial D. profesional E. intelektual nah pasti nomor 13 ini adalah kepribadian sebagai seorang guru jadi jawabannya adalah B. soal nomor 14 berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun empatik dan efektif serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi A. pedagogi B. kepribadian C. sosial D. profesional E. humanist jadi nomor 14 ini jawabannya adalah C. sosial soal di nomor 15 nomor 15 itu adalah profesional nomor 16 menerapkan berbagai pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik B. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran C. pengembangan kurikulum D. penyelenggaran pembelajaran yang mendidik E. berkomunikasi pada peserta didik nomor 16 itu adalah B dimana itu merupakan penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran soal selanjutnya melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek A. penguasaan terhadap karakteristik peserta didik B. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran C. pengembangan kurikulum D. melakukan tindakan reflektif E. penyelenggaran pembelajaran yang mendidik jadi ketika itu merupakan kompetensi pedagogik pada aspek tindakan yang reflektif di soal nomor 17 itu jawabannya adalah D. selanjutnya Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreatifitasnya termasuk kemampuan pedagogi pada aspek A. penguasaan terhadap karakteristik peserta didik B. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran C. pengembangan kurikulum D. penyelenggaran pembelajaran yang mendidik E. memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik jadi jawaban yang nomor 18 adalah E. memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dimana kata kuncinya disini adalah mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreatifitasnya jadi itu termasuk pedagogi pada aspek memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik soal nomor 19 berikut aspek penting dalam penguasaan pembelajaran abad 21 kecuali merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran jadi penggunaan pembelajaran abad 21 itu adalah merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking atau hearts menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran jadi untuk pengguna smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran itu tidak disarankan dalam proses pembelajaran di abad 21 jadi yang kecualinya adalah B soal yang terakhir indikator guru mampu memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu B menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar C menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan penggunaan D mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan E memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jadi untuk yang soal nomor 20 adalah D mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan jika teman-teman untuk pembahasan soal Pritas PPG bidang pedagogik bagian yang ketiga kita cukupkan dengan 20 soal nantikan pembahasan pembahasan yang lain yang masih berhubungan dengan PPG ataupun pendidikan profesi guru dalam jabatan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh